Halo guys, selamat datang di channel kami, MidJourney. Di sini saya akan membagikan video mengenai cara menggunakan parameter-parameter yang ada di MidJourney. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan jangan lupa tonton sampai habis ya. Di video kali ini kita akan membahas parameter aspek rasio. Baiklah ketika saya mencari tahu apa itu pengertian aspek rasio. Ternyata saya menemukan pengertian bahwa aspek rasio merupakan perbandingan proporsi antara lebar dan tinggi pada bidang gambar. Adapun penulisannya dinyatakan dengan dua angka yang dipisahkan dengan titik dua. Misalnya 1 banding 1, 2 banding 3, 4 banding 3, 16 banding 9, 9 banding 16. Dan masih banyak lagi angka yang bisa dimasukkan. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sesuai dengan pengertiannya aspek rasio berhubungan dengan ukuran gambar. Yaitu tinggi gambar dan lebar gambar. Yang perlu diingat di parameter aspek rasio di MidJourney ditulis dengan das-das kemudian A dan R lalu tulis angka kemudian tanda titik dua lalu tulis angka kembali. Disimpulkan bahwa penulisannya terdiri dari dua angka yang dipisah dengan tanda titik dua. Yang perlu diingat angka pertama itu lebar, sedangkan angka yang kedua tinggi. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda cara menerapkan parameter aspek rasio ini di MidJourney. Kita awali dengan membuat kalimat prompt terlebih dahulu. Jangan lupa menggunakan bahasa Inggris agar hasil generate-nya lebih maksimal. Kita akan menggunakan kalimat prompt manusia caiborg dengan rambut hitam yang memakai baju luar angkasa dengan ubur-ubur di sekitarnya. Kemudian kita kembali ke MidJourney. Lalu kita ketikkan kode prompt imagine. Lalu kita copy-paste kalimat prompt yang sudah kita buat tadi. Lalu di akhir kalimat kita masukkan kode parameter aspek rasionya. Yaitu das-das AR 1 banding 1. Oh iya, kali ini kita akan mengawali dengan angka 1 banding 1. Dengan aspek rasionya 1 banding 1 maka hasil generate gambar yang dihasilkan akan sama ukurannya mulai dari lebar dan panjangnya. Inilah hasil dari kode prompt yang saya masukkan dan hasilnya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ada seseorang yang menggunakan kostum astronot dan ubur-ubur di sekitarnya dengan lebar dan panjang sesuai yang saya harapkan yaitu 1 banding 1. Saya akan memilih salah satu dari empat gambar ini. Di sini saya tertarik di gambar nomor 3. Maka saya akan menekan U3 untuk memilih gambar nomor 3. Kita tunggu sebentar. Inilah hasilnya. Sebelum saya lanjutkan ke percobaan parameter selanjutnya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu angka parameter aspek rasionya yang paling sering saya jumpai di media sosial maupun situs penyedia desain. Mulai dari aspek rasio 1 banding 1, yaitu aspek rasio bawaan dari mid-journey. Maksudnya ketika kita tidak memasukkan parameter aspek rasio. Das-das AR atau tidak menggunakan parameter aspek rasio. Maka gambar yang dihasilkan otomatis berukuran lebar dan panjang 1 banding 1. Kemudian ada aspek rasio 9 banding 16, yaitu aspek rasio yang biasa digunakan untuk story dan rails di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube Short. Coba kita generate gambar dengan memasukkan parameter aspek rasio 9 banding 16 untuk mengetahui seperti apa lebar dan panjang gambar yang dihasilkan. Di sini saya masih menggunakan kalimat yang sama. Lalu kita copy-paste kemudian tambahkan di akhir kalimat das-das AR 9 banding 16. Kita tunggu sebentar. Inilah gambar yang dihasilkan dari aspek rasio 9 banding 16. Baiklah saya akan memilih gambar nomor 1. Bisa kita lihat ukuran panjang dan lebar sama halnya seperti kita melihat story dan rails di media sosial. Kemudian ada aspek rasio 16 banding 9. Parameter aspek rasio dengan nilai 16 banding 9 biasa kita lihat di gambar atau video yang ada di TV dan YouTube. Baiklah sekarang saya akan menggenerate gambar dari kode parameter aspek rasio 16 banding 9. Saya masih menggunakan kalimat yang sama. Kita copy-paste. Kemudian kita tambahkan dash-dash AR 16 banding 9. Kita tunggu. Dan inilah hasil dari aspek rasio 16 banding 9. Bisa kita lihat ukuran yang dihasilkan seperti halnya kita melihat gambar atau video di YouTube atau biasa kita kenal dengan sebutan landscape. Baiklah dari 4 gambar ini saya akan memilih gambar nomor 3. Wow, amazing bisa kita lihat. Ketika kita memasukkan aspek rasio dengan ukuran landscape, maka gambar yang dihasilkan lebih keren dan memuaskan. Kemudian ada aspek rasio 4 banding 5. Parameter aspek rasio dengan nilai 4 banding 5 biasa kita lihat di gambar atau video yang ada di postingan media sosial seperti Instagram. Baiklah sekarang saya akan mengenerate gambar dari kode parameter aspek rasio 4 banding 5. Saya masih menggunakan kalimat yang sama. Kemudian kita tambahkan dash-dash AR 4 banding 5. Kita tunggu. Dan inilah hasil dari aspek rasio 4 banding 5. Dari 4 gambar ini saya akan memilih gambar nomor 4. Bisa kita lihat ukuran yang dihasilkan seperti halnya kita melihat gambar atau video yang ada di Instagram. Kemudian ada aspek rasio 2 banding 3. Parameter aspek rasio dengan nilai 2 banding 3. Biasa kita lihat di ukuran foto pada umumnya. Seperti foto yang dipajang di dinding rumah dan kantor. Inilah contoh foto dengan aspek rasio 2 banding 3. Bisa kita lihat gambar dengan lebar dan panjang yang biasanya kita lihat pada foto umumnya. Itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan mengenai parameter aspek rasio. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.